Baik, teman-teman, para jurnalis dari berbagai media, terima kasih sudah hadir kembali di ruangan ini. Tadi saya baru selesai memimpin rapat koordinasi tentang persiapan digelarnya kembali kompetisi Liga 1 dan nanti akan diikuti oleh Liga 2 berikutnya untuk musim 2022-2023. Pak Tung Pesesi hadir, kemudian dari Amp Polri, kemudian dari Satgas, dan juga dari Senteri Kesehatan. Pengaparan sudah disampaikan oleh Tung Pesesi dan Dirut LIB, kemudian ditanggapi, direspon oleh Kementerian Kesehatan, BNPB, dan BNPB, dan BNPB Polri secara bergantian. Kita mendiskusikan bagaimana gelaran kompetisi Liga ini tentu harapan kita semakin baik ke depan. Dan ada pun kalau ada hal-hal yang merupakan bagian dari yang harus dibenahi, kita semua punya komitmen. Apalagi sekarang ini kita sudah mulai menghadirkan penonton, tentu hal-hal yang seperti itu diberikan oleh catatan-catatan, tetapi pada intinya rapat tadi sudah menyimpulkan bahwa petisi untuk musim 2022-2023 sudah bisa dimulai sesuai dengan perencanaan yang sudah disiapkan oleh PSSI maupun LID. Insya Allah akan dimulai tanggal 23 di saling. Jadi sudah tidak ada masalah, mohon doa dan dukungan dari teman-teman. Baru saja selesai, Pementerian Melimpin Rapat Koordinasi berkaitan dengan bergulirnya kembali Liga 1 Kompetisi 2022-2023. Namun kami sampaikan tadi jam 10.00 ini menghadapkan rapat koordinasi, yuk dus internal KORI dengan jajaran manajer Liga 1, LOC, dan semua yang terlibat nanti dalam perguliran tersebut. Dan alhamdulillah, tadi sudah saya berpercayakan dengan lancar rapat koordinasi MAPIS PORI terlebih khusus tadi di Kemenpora ini. Jadi perlu kami sampaikan insya Allah, hasil rapat tadi sudah diputuskan, kita akan bergulir. Terima kasih, dosa Pak Menpora yang selalu mengeniasiasi, mengkodimil beberapa kementerian dan dari kami, sehingga merumuskan satu keputusan bahwa Liga akan bergulir tahun 2022-2023, yaitu pada tanggal 23 Juli sampai dengan April. Dari rekomendasi ini tentunya nanti pihak KORI akan mengeluarkan izin keramaian secara umum. Sekarang lagi, terima kasih. Seluruhnya, mudah-mudahan di secara lancar, ada pun nanti penonton sesuai dengan level BPHL, seperti kemarin saja, pada saat Ria Presiden. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan ancar, aman terkenali. Terima kasih, dosa. Jadi dari KORI akan mendukung pelaksanaan kegiatan ini, baik dari sisi perizinan maupun masalah pengamanan. Untuk jumlah koma nanti akan disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Tadi saya sebutkan oleh Pak Ketua Bersesi bahwa tadi pagi kami sudah melakukan rapat secara daring untuk semua KORI yang tempatnya akan menjadi pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan pada prinsipnya, kita siap untuk mengamankan acara ini dan bekerjasama dengan organisasi berkait yang akan terlibat di dalamnya. Demikian terima kasih, Pak Pak Pak. Karena kami mengucapkan terima kasih karena ini saya rasa 3 satu telah yang ditemui-temui dan kami dari Satgas, dari BNPB khususnya mendukung kegiatan ini tentunya dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Dengan Surat Edaran 2020-2022 dengan kegiatan yang sifatnya masih berpikir dari 1.000 tentunya dari Ketua Bersesi tadi sudah menyampaikan persyaratan COVID-19 sudah bisa dilaksanakan dengan P. Kami akan melakukan koordinasi, terutama dengan daerah, kesiapan daerah dari BPPD, Dinas Kesehatan. Tentunya dengan kepanitiaan bagaimana protokol kesehatan tetap harus dilakukan termasuk screening, scanning, protokol kesehatan yang dilakukan termasuk kalau itu melibatkan penonton dan karena kegiatan lebih dari 1.000 orang tentunya dari 18 lokasi itu kita akan tetap memantau bagaimana berkembangan dengan leveling BKM-nya. untuk saat ini memang ada 18 lokasi yang kita pantau dan kami akan melakukan terus dinamika dari BKM tersebut. Tentunya koordinasi tetap apa yang kami lakukan dengan sangat baik. Terima kasih. Saya sudah disampaikan tadi bahwa walaupun saat ini kita sedang masih mengalami sedikit kenaikan kasus namun kami berharap dengan peraturan-peraturan yang sudah ada SE yang sudah dikeluarkan kemudian juga kepatuhan kita dalam melakukan protokol kesehatan kami sangat berharap pelaksanaan Liga Tepak Bola ini dapat berjalan dengan aman dan sukses dan kita tidak terjadi peningkatan kasus selanjutnya. Dan kami juga akan berkoordinasi dengan daerah dan kesehatan dan juga lintas sektor lainnya di daerah agar pelaksanaan di BKM-nya dapat kejalanan yang baik. Terima kasih. Terima kasih.